Jika hamzahnya ada di lurus dengan Fak, maka sebutannya Mahmuz Fak. Jika hamzahnya ada di Ain Fi'il, kan Fak Allah kan? Tetap ada di sini, Fak Fi'il Ain Fi'il Lam Fi'il. Fak Fi'il Ain Fi'il Lam Fi'il. Jika hamzahnya lurus dengan Ain, maka sebutannya Mahmuz. Sa'ala, kalimat apa? Fi'il. Fi'il. Madi, mudori, amar. Madi. Madi. Ikut wajan apa? Fa'ala. Mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni apa? Fathah. Mabni Fathah. Jadikan Mabni Dhamma. Mabni Dhamma? Ya. Sa'alu. Rubah ke bentuk Mabni Sukun bertemu dengan Ta. Sa'al Ta. Tasrib. Sa'alan, sa'alan, sa'alu. Sa'al Ta. 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 So'khih atau Mu'tal? So'khih. So'khih yang salim, mahmuz, muda'af. Mahmuz. Mahmuz Fa'k, mahmuz Ain, mahmuz Lam. Mahmuz Ain. Bagaimana? Diketahui dari mana, mahmuz Ainnya? Karena hamzanya terletak di antara Ain Fi'il. Bukan di antara. Di Ain Fi'il. Di Ain Fi'il. Di Ain Fi'il. Kalau di antara Ain Fi'il ada di mana? Salah bahasa Indonesia. Ya, ya, ya. Diketahui dari mana, mahmuz Ainnya? Karena hamzanya berada di Ain Fi'il. Nah, cukup. Alhamdulillah. Bukan di antara Ain Fi'il. Antara Ain Fi'il di mana? Baik, berikutnya. Qoro'a. Kalimat isim Fi'il huruf. Fi'il. Mahdi modore aman. Mahdi. Ikut wazan apa? Fa'ala. Mahbni atau mu'rob? Mahbni. 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 Mahbni ada berapa? Tiga. Satu. Qoro'a. Mahbni? Kalau tidak bertemu dengan wajah, ma'adamir, huwam taharik. Ngadamnya. Falmanti maftuh lahkiri. Unkuti'an mudmarin mu'harrukin bi'hirufi. Mahbni, Mahbni. Mahbni, Mahbni. 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 memisahkan antara wajamak dan wajamak atau ya Iya kemudian kapan di mati Mabni sukun kalau bertemu dengan Damirof mutaharik apa saja Damirof mutaharik nanti Tumatum titunatuna nadamnya dunia-damirof mutaharik fainata mazazumir sukinawadamu mawa wajib inuina tasrib koroa 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 anak bagaimana menentukan kemabnian terakhir jika terakhir Fatah maka memabni Fathah baik Alhamdulillah koroa tadi mu sohi atau muktang soheh sohi yang salim mahmuz muda'am mahmuz yang fa'ain lam 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 diketawi dari mana mahmuz lamnya hamzahnya berada di lam fi'il hamzahnya berada di lam fi'il jika hamzahnya hamzahnya berada di lam fi'il maka namanya mahmuz lam lam jika hamzahnya lurus dengan a'in maka disebut mahmuz a'in jika hamzahnya lurus dengan fa' maka disebut mahmuz fa' mahmuz fa' oke 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 berikutnya sohi yang muda'af muda'af itu cirinya bertasdid 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 ada dua huruf sama dijadikan satu ada huruf ilatnya tidak ada tidak ada ada hamzahnya tidak ada sohi atau muktang bukan bukan termasuk apa sohi atau muktang soheh soheh sohi yang mana sohi yang itu yang mau do'af mau do'af asalnya apa ma'adadah ma'adadah a'in fi'il lam fi'il sama bukan fa' fi'il dan a'in fi'il lam fi'il tapi a'in fi'il dalam dua huruf sama dalam satu kalimat a'in fi'il dalam fi'il jika terdapat huruf sama dalam satu kalimat maka harus diidom bagaimana cara menidomkan mensukunkan huruf yang pertama adal yang pertama disukunkan menjadi madda setelah disukunkan maka itu dijadikan satu dengan diberi tasdid menghemat tempat menghemat mangsin menghemat waktu dijadikan satu dengan kode diberi tas di ya tapi tidak semuanya dua huruf sama itu diidomkan adadah tidak adadah tapi adadah ya ada kriteria oke oke siap madda kalimat apa fi'il fi'il apa maddi maddi berarti ma'bni atau ma'rob maddi 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 Fi'il yang diidramkan jika bertemu dengan domen ropok-metarik maka harus dikembalikan Oke saya ulangi lagi Lihat tak matum Jadi matum mati Fi'il modaab atau fi'il yang diidramkan ya secara umum dulu ya Fi'il yang diidramkan fi'il madi yang diidramkan Bila bertemu dengan domen ropok-metarik maka dikembalikan Kembalikan ke asalnya lagi Dikembalikan lagi huruf tadi Nah karena madda asalnya madada maka dikembalikan lagi Pada huruf asal menjadi madada Ya kan Setelah dikembalikan pada huruf asal Bertemu dengan tum Umbama sekarang Kan domen ropok-metarik tum Maka kaedah berlaku Fi'il madi Bila bertemu dengan domen ropok-metarik maka Maksudnya makni Menjadi madadatum Nah oke Maka yang asalnya madada menjadi madatum Bukan madatum Bukan madatum Manta itu Maksudnya maka dikembalikan ke asalnya Bila bertemu dengan domen ropok-metarik Maksudnya maka dikembalikan ke asalnya Jika asalnya madda madada maka dikembalikan dulu Setelah kembalikan madada maka kembalikan Berlaku kaedah Bila fi'il madi bertemu dengan domen ropok-metarik Maksudnya maka makni sukun Ingat makni itu huruf terakhir Makni mu'rob itu huruf terakhir Terakhir Ya Makni dan mu'rob itu berlaku pada huruf Terakhir Karena huruf terakhir Dia harus disukun Maka disukun Menjadi madatum Bukan langsung madatum Atau madatum Jadi mantak tadi bang Ayo tasrib Madda 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 Maddu Madda Madda Tak madda Tak madda 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 Nah jadi bertemu dengan domen ropok-metarik Dengan kembalikan lagi pada huruf A Asal Tasrib lagi Madda Biar kulino dulu Madda Madda Maddu Madda 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 Lagi tasrib Madda 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 Coba Farroh 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 warteoloON roh-ες enggak seperti dulu nanti modifnya nanti aktifnya setelah kulino nanti para dulu ya ayo vo Fahrouf 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 Fahru yang jelas tydnya Fahr Fahrouf 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 Rotaak fata Farroh 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 asalnya apa? Farroh karena ada dua huruf sama dalam satu kalimat maka diidumkan bagaimana cara menidumkan huruf yang pertama di sukun farroh setelah di sukun maka kemudian dijadikan satu dengan diberi tas di kodenya kodenya Farroh 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 di faror cuma fortuna faror tuh faror nah kosso 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 tak kosnya dikembalikan asal sesnah kosos tak koset kosos cuma kosos dum kosos dikosos cuma kosos tak masas na masas ta masas na masas ta masas na masas ta masas na masas tuh masas tu masas tima sis튼 Tuma masas tu na masas to masas na Ya iya mohon ditulis tasribnya ya iya siap 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 mime mime alawian sorry ditulis minta ditulis banget ya mengira-ngirakan aja gitu ya gira-gira kan jadi kembali lagi sebagai lagi lugu siap-siap tunggu dulu ya nunggu dulu ya dulu madda kalimat apa fiil maddi motore amar mandi ikut wasan apa Fala berarti asalnya apa asalnya madada madada kenapa dijadikan satu karena dua huruf yang sama lalu digomkan Bagaimana cara mengemkan huruf yang pertama disukun huruf yang pertama disukun jadi edal yang pertama disukun disukun setelah disukun dijadikan satu digamanin diberi tasjid mojarot atau mazid mojarot mojarot yang berapa huruf tiga tiga huruf kemudian sohi atau motal soheh 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 salim sohimi mahmud soheh moda'ab saya moda'ab moda'ab yang bertahjid semuanya adalah moda'ab moda'ab Alhamdulillah fiil maddi yang didengamkan bila bertemu dengan domir rohmat mutarik maka kembalikan pada asalnya ya dikembalikan pada asalnya menjadi madada kemudian betul maka berlakulah fiil maddi bertemu dengan domir rohmat mutarik maka maknisuh itu pun tapi harus mengembalikan huruf asal oke Tasri Maddha Maddha Mada ma で Lagi jangan padat dulu kan Biasa dulu Alhamdulillah Baik Kasihan ini minta ditulis Amimi Alawiyah Baik Dilanjut dulu ya Itu tadi Jenis-jenis daripada Fiil jadi ada fiil Suhih ada fiil Mu'tal Yang suhih dibagi tiga ada Suhih salim ada suhih mahmuz Ada suhih Maka kemudian pada Fiil mu'tal Fiil Mu'tal Mu'tal Ada mu'tal itu dibagi empat Ada mu'tal yang disebut misal Namanya bina misal Ada bina ajwaf Ada bina nakis Ini semuanya terdapat huruf Apa itu bina mu'tal Adalah fiil Yang di dalam fa' fiil Atau am fiil Atau lam fiil Terdapat huruf Ya Bina mu'tal dibagi jadi empat Ada yang namanya misal Ada yang namanya ajwaf Ada yang namanya nakis Dan ada yang namanya bina lafis Apa itu bina misal Apa itu bina misal Kemudian bina misal ini dibagi dua dulu Ada misal wawi Wawiyun Berarti nisbat Nisbat Nasab Bangsa wa Wawi Ada misal wawiun Ada ya Iyun Berarti bangsa Bangsa iya Bina misal Ada dua Ada misal wawi Ada misal ya I Yaitu Apa itu bina misal Dimana kalimat fiil Yang fa' fiilnya Berupa huruf Ilhat Jika fa' fiilnya Berupa huruf ilhat Maka namanya mu'tal Mu'talnya mu'tal misal Atau bina'nya bina Misal Jika berupa wahu Wa'ada Maka sebutannya misal Wa'oui Misal Wa'oui Wa'oui